Bikin publik geram, video prank karyawan MCD Dalih ingin dukung Palestina. Video pria prank karyawan McDonald's viral di media sosial. Pria tersebut berlaga ingin membeli lewat layanan drive-thru, tapi tiba-tiba urung karena ingat jika perusahaan makanan cepat saji tersebut mendukung Israel. Dilihat dari unggahan Instagram akun, sisi terang pada minggu, 5 November 2023, terlihat detik-detik ketika pria berkacata hitam yang mengendarai mobil itu hendak memesan makanan ataupun makanan di MCD lewat layanan drive-thru. Halo selamat siang, mas, sapa si pria? Selamat siang, dengan layanan drive-thru. Sebutkan pesanannya, jawab karyawan MCD. Halo selamat siang mas. Selamat siang, sudah berpaksa di drive-thru, sepertahankan pesanannya. Si pria berbaju hitam itu lantas bertanya soal promo yang sedang ada di MCD, yang kemudian langsung dijawab oleh si karyawan perempuan. Ada promo apa ya? Kita lagi ada promo, Namun, setelah mendengar penjelasan dari pegawai tersebut, pria ini lantas membatalkan untuk pesan makanan ataupun minuman. Alasan karena dirinya ingat dengan banyaknya warga di Palestina yang menjadi korban dari kekejaman Israel. Oh yaudah nggak jadi deh mbak. Saya ingat sama saudara-saudara saya di Palestina. Maaf ya mbak, kata si pria lantas ngacir menggunakan mobilnya. Usai video prank tersebut viral, banyak warga net yang mengecam aksi si pria tersebut. Halo selamat siang mas. Selamat siang sudah terpasang si Grembu. Terus langsung panas ya? Ada promo apa ya? Oh yaudah nggak jadi deh mbak. Saya ingat sama saudara-saudara di Palestina Terima kasih ya mbak